Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifasi notifikasinya ya Untuk tahu info menarik lainnya seputar India Meredos, kalau kamu suka nonton Thai Apps, kamu pasti tahu kalau India memiliki makanan yang lezat dan beragam Tapi, pernahkah kamu bertanya apa sih yang menjadi ciri khas dari masakan India? Kali ini, Sita akan share beberapa tips memasak makanan India yang memudahkan hidupmu kalau kamu ingin mencobanya 1. Bumbu Dasar Sebelum kamu masak makanan India, ada beberapa bumbu dasar yang harus kamu persiapkan dulu di pantry kamu Beberapa diantaranya adalah bawang putih, bawang merah, jahe, cabai, ketumbar, tomat, jinten, kunyit, bubuk cabai, garam masalah, asaf wetida, kayen, kayu manis, dan garam 2. Kacang dan tepung Makanan India biasanya banyak menggunakan kacang-kacangan dan juga tepung Tapi, bukan sembarang kacang dan tepung ya Biasanya, keluarga kacang di sana disebut dal Yang umum digunakan adalah mung dal, masur dal, cana dal, dan ada juga mung bin dan kabuli chickpeas Untuk tepung, yang sering digunakan adalah tepung gram dan tepung chapati Untuk nasi, nasi khas India adalah nasi basmati Tapi, mayoritas orang India juga makan nasi biasa kok 3. Fresh Food Hampir seluruh masakan India dibuat dengan bahan-bahan yang fresh dan diolah dari dasar Masakan India sering meliputi banyak variasi daging seperti ayam dan juga buah dan sayur segar Sehingga menjaga nutrisi dari makanan tersebut Ciri khas makanan regional India Tidak semua makanan di India itu pedas lho Makanan India dibagi lagi menjadi beberapa makanan regional Dan setiap daerah punya ciri khas makanan sendiri 1. India Utara Di India Utara, banyak resep makanan yang menggunakan produk susu seperti yogurt, ghee, dan krim Contohnya ayam metega dan naan 2. India Barat Di India Barat, terutama Goa dan sekitarnya, pengaruh bangsa Portugis akan terasa di makanan Seafood dan kelapa merupakan bahan utama di resep lokal mereka Sementara di daerah seperti Gujarat, mayoritas makanan vegetarian dan sedikit manis 3. India Timur Nasi dan ikan menjadi santapan utama di India Timur, terutama daerah seperti Bengal Selain itu, di bagian timur laut, banyak pengaruh makanan Asia Timur seperti momos yang mirip dengan dumpling 4. India Selatan Kari merupakan makanan yang populer di India Selatan Berbeda dengan India Utara, mereka jangan memakanaan dan lebih suka dosas yang terbuat dari beras Di sini, sayuran dan lentil juga menjadi bahan utama yang sering dikonsumsi bersama dosas dan kari Untuk trik teknis memasak masakan India, sebenarnya mirip kok dengan cara kita di Indonesia Mulai dari merebus, menggoreng, memanggang, menumis, dan mengukus Yang penting, bahan dan urutan memasaknya benar sesuai resep Nah, itu dia beberapa tips memasak makanan India dan ciri khas masakan di setiap daerah di India Makanan India apa yang pernah kamu coba atau sukai? Komen di bawah ya Oke meredoh, sekian dulu ya video dari Sita hari ini Jangan lupa untuk follow sosial media kita Khabi alfidana kena, pirmi lenye Khabi alfidana kena Khabi alfidana kena Khabi alfidana kena